Saya ingat, saya ingat ketika ini di Cina mulai virus corona ini mulai muncul pertama kali Itu dibilitakan bahwa di pasar, pasar-pasar yang menjual makanan-makanan yang tidak lumrah Kayak pelawar, serangga, atau yang lainnya, pelajengking, ya kayak gitu Jadi dari sana ketika orang-orang mengkonsumsi itu banyak Kebetulan dia mengidap, sudah kena virus corona dari pelawar itu sendiri Ketika orang mengkonsumsinya itu, mungkin akan dimulai Atau tidak, lewat pernafasannya dia ketika membaui Mungkin saja, karena itu menyerang pernafasan kan Mungkin saja membaui binatangnya langsung karena mentah dimakan atau apa Saya rasa itu adalah lewat makanan yang terjemah langsung ke udara Dan masuk ke dalam pernafasan orang yang mengkonsumsi pelawar itu Itu saja seperti itu Itu dari pendapatnya Pak Purni Ada mungkin tambahan? Dari Sialnya penduduk manusia, penduduk atau manusia di bumi Terlalu banyak dan memang ada di mana-mana Kenapa penyebarannya bisa sampai di sini Jadi awalnya itu memang terjadinya kan di Wuhan Pertama di Pasar Daging Dan itu kemungkinan besar memang Karena orang dekat dengan Waktu itu Tempat makannya dia itu dekat dengan Memotongnya Jadi disana mentahnya ada disana Tangan kita Sama ini yang sebenarnya paling penting ya Tangan Dan kita menyentuh itu benda yang kita tahu bahwa Virus itu masih bisa hidup di satu Apa misalnya meja Jadi bisa dari sana Mulai disebar Itu salah satu penyebaran yang lebih cepat Kemudian orang itu kontak dengan orang lainnya Misalnya dari dagang itu yang dipegang Atau dia tidak pakai masker kan Belum tanam belum gini Virus bisa di dekatnya Lalu menyebar lagi ke orang lainnya seperti itu Jadi Hanya yang pertama saja yang penyebarannya dari binatang Setelah itu Ada yang mau makan lagi? Yang saya dengar itu pertama kali memang sanitasi Sanitasi di Pasar Daging itu kurang bagus Terus itu sudah kena makanan Tidak sengaja mereka juga pernah makan itu Sanitasinya terutama itu sana kurang bagus Antara binatang itu kadang dicampur dengan ikan Jadi itu jadinya Cuci tangan itu jarang langsung Nggak ngolak yang lain-lain lagi Situasi paksanya juga kurang bagus Kalau dipanggung beberapa bulan yang yang lalu kita membicarakan Yang namanya virus Virus Corona Kita hanya tahu yang namanya virus Virus Corona Itu aja kan penyebaran dan Lewat lewat mana dan dari mana Kita sendiri kurang lebih tukang Memang saya tentu dong Tunggak dari kesekatannya dari kelelawar Dari binatang dan segala macem gitu Tapi itu belum pas yang masuk ke otak saya gitu Masih sama-sama Bagus? Masih sama-sama Yang namanya buah yang namanya sudah sempat dimakan oleh yang namanya kelelawar Ini pokoknya hanya seperti itu Yang namanya buah yang namanya sudah sempat dimakan oleh yang namanya keluar Jadi pokoknya seperti itu sudah ada sebuah larangan Itu penyebar saya menanyakan hal seperti itu Dan mungkin kalau menurut saya Teman-teman juga mendapatkan sesuatu dari pertanyaan saya Ya saya terutama Tahir-tahir ini Karena informasi sudah ditantangkan bagaimana penyebaran virus Corona Bagaimana penyebaran virus terutama itu berawal dari binatang Nah saya sendiri berusaha untuk bagaimana cara mencegah Meminimalkan itu Kita terkena itu Apakah itu virus Corona ataupun jenis virus baru kan seperti itu Jadinya saya meminimalkan itu Untuk tidak memakan segala buah yang sudah bekas dimakan oleh binatang Bisa dibilang itu ketakutan Fobia Jangan-jangan ada air liur ini yang melandungi tidak dikena Jadi dengan dulu ya Dulu kita ya Saya sedikit amakan Penelitian yang dilakukan oleh BBC Di sana menelusuri memang sedang dilakukan Di sana kan ada sebuah laboratorium Para peneliti di sana sedang mencari-cari virus yang baru Tujuannya apa? Memprediksi nanti ketika kemudian hari Kemungkinan virus-virus itu akan muncul di manusia Nah setelah ditelusuri memang ditemukan akhirnya Corona itu memang ada di kelelawar Nah apa pertanyaannya apakah di semua kelelawar ada Corona Ini Apakah di semua kelelawar Atau ini Ini sesuai dengan wilayahnya Kemudian dari sana Saya menyambung tadi Karena ada penelitian seperti itu Ada dugaan yang Terima kasih Terima kasih